yuk boys and girls kita lanjut explore hmm setelah dari air dijun seretoya selaka kianyar bangjo mampir dulu ke Ubud ya dan ya kita berada dimana nih ini berada di jalan kaceng rice terasnya ya dan bisa kembus ke juguk manis rice teras ini bangjo berada di jalan kaceng nah disana itu harus menuju ke jalan kaceng dan bagus sekali ya bangjo bersama Noni istirahat makan siang di salah satu angkringan ini dia namanya break warung harga menunya cukup menjangkau tidak merobek kantong oke kita akan review sebelum bangjo review warungnya bangjo itu ingin jalan-jalan sejenak di panjang rice terasnya anginnya kencang sekali oke kita akan melihat situasi keindahan rice teras dimasukkan kaceng cukup manis ini oke disini sebelah sana itu ada pelingkih dan tempat duduk untuk istirahat ya wuuh hatap men oke kita akan review sedikit sini ada sweet orange warung dan pondok 440 meter jalannya lewat sini dan disini kampungnya boleh masuk kampungnya boleh ya kemudian disini juga ada putih dicari kubut jadi deh kalau kita terus lagi jalan lurus sana masih banyak angkringan-angkringan keren dengan berbagai menu yang ada oke kita lanjut dulu dan disini ada pura kita akan lihat puranya pura apa namanya ini jangan lupa mau masuknya nah ini dia udah cari kita lewat sana 440 meter hmm kurus ke sana wow mantat nanti kita akan lihat bawah ya kita lihat dulu puranya sini 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 puranya adakah nama pura ini lalu lalu lupa puranya mau swastiastu jadi nggak boleh masuk ini kita dari luar lagi ya emm disini ada pura emang enak sekali ya boys and girls kita akan review di bawah dulu ini benar-benar kampung bule ya oke kita akan ke bawah lihat oke bisa jalur motor dan luar biasa di guys terasnya ini ada nama-nama di jalan setapaknya itu ada nama-nama bule itu nama-nama para donator ya putih dicari ini kenceng ini enak sekali ya kita dulu duduk ya mantap men look at this kita duduk santai di belu nah disana warungnya oke inilah suasananya sebentar lagi panen ini wih ada vila di tengah sawah wih nyaman sekali men boys and girls jika kembali mampir di jalan kajeng atau resta-resta ya kita ke bawah oke tuh ada tulisan kajeng kajeng wih nama-nama bule cekhi andrea andrea oke lotar berikut 1980 oh lahirnya mungkin oke terus penyusuri jalan setapak ini lihat kita lihat pemandangannya bagus sekali men ini panjang gak sampai sana ya panjang hanya mereview dekat-dekat sini aja wuh oke keren banget sini agak adem dan disini ada pohon kelapa yang sangat cantik oke oke wuh mantap bener-bener keren pemandangannya wow awannya sudah tebal semoga tidak hujan hanya gini aja cukup asik cuacanya oke nah disana tampak sepasang turis asing kita akan review kafe wuh padinya sudah mulai berbuah sebentar lagi dipanen oke kita akan review oke ya tadi street orange warung padahal 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 oke kita akan review bridge warung let's go let's go adalah kulit kelapa di jemur mungkin buat ini ya buat bakar sate bahan bakarnya seperti itu nah tampak noni sedang menikmati bridge warung disini ada pelindi atau pura kecil homes pastias yuk kita masuk ke dalam dan disini motor bang si donkey sekarang si merah dan si biru sudah tidak ada ini ya si donkey oke ini dia namanya bridge warung sesuai dengan selera boys and girls ini quote bangunnya ini dari bangju minumnya bangju tadi ini ada minuman jus macam-macam dengan harganya 20 ribu oke yes silahkan dipilih di bawahnya ini ada dua ya ada di atasnya menulis sama bangju di atas kita lihat ke bawah oke disini ada toiletnya juga ini toiletnya oke bagus sekali tempatnya untuk nongkrong men oh ini ada review asfam google beach warung ya tentu nanti akan bangju kasih bintang 5 menunya enak ada colokan untuk ngecas hp atau laptop ini ada asfam balik dan sini ada patung ini yang men dua main bangju lanjut huish kalau sore ini enak sekali ya hidup disini sambil menunggu kopi menikmati keindahan alam persawahan rice teras seperti ini nah ini bukan rice teras ini rumpu liar ha ha every voice and ghost keren bagian atas kita ke noni iya kita ke noni ya kira-kira beginilah suasana di bridge warung yang sangat asik ya bangju rekomen jika boys and girls ke jalan kajang mampir ke bridge warung ya hmm sangat nyaman men ini bangju tunjukkan sekelilingnya wow dan disana kasir maupun kitchennya uh keren oke tadi bangju baru selesai makan bisa menunggu ini lagi mcas hp ini udah lopet oke boys and girls sekian dulu review bangju di jalan kajang rice teras di bridge warung kita ketemu di video bangju berikutnya let's go